Intro Pagi hari ini mari kita bersama-sama lagi belajar tentang SMA Bagaimana mengucapkannya, apa artinya, saya percaya itu semua kita sudah ngerti Dan juga pendahuluan tentang sedikit sejarah dan kebiasaan-kebiasaan Jemaat Tuhan mula-mula, jemaat mesianik untuk melafalkan SMA ini Antara lain dikatakan mulai bayi lahir, melafalkan SMA sampai mati Ini terus diucapkan biasanya sehari satu atau dua kali atau ada yang tiga kali Melafalkan dan juga dikatakan kalau mengucapkan SMA Seperti kalau mau tidur ya, seperti ada malaikat yang memegang pedang untuk melindungi dan lain-lain Ada banyak tradisi yang mungkin juga benar, saudara-saudara Tapi mungkin juga tradisi kepercayaan Khawatirnya kalau cuma berhenti sampai di situ dan kita tidak belajar hari ini Kadang-kadang manusia itu sering-sering suka menjimatkan atau memantrakan sesuatu Jadi, oh aku pokoknya mengucapkan ini, nanti tidak kecelakaan, aku mengucapkan ini Nanti nyemplung masuk surga, gitu, saudara-saudara Hari ini kita mau belajar yang lebih mendalam Yaitu sebetulnya pada waktu kita semua mengucapkan SMA Itu apa yang terkandung di dalam hati dan pikiran kita Apa yang Tuhan mau kita lakukan pada waktu kita mengucapkan SMA itu Karena itu saya beri judul hari ini SMA Lakukanlah itu dan engkau akan hidup Bukan cuma ucapkan ya saudara-saudara Lakukanlah itu dan engkau akan hidup Jadi kata-kata ini saya kutip dari perkataan Tuhan Yesyua sendiri Lakukanlah itu dan engkau akan hidup Saudara-saudara perhatikan betul-betul Jadi SMA bukan mantra, SMA bukan jimat yang bisa melindungi kita dan macam-macam Yaitu menurut tradisi seperti itu Dan mungkin memang betul kalau kita mengerti dan melakukan yang kita perkatakan itu Tapi kalau kita salah mempraktekan Jadi oh jimat, jadi berdosa tidak apa-apa Mengucapkan SMA nanti tidak kecelakaan Misalnya itu akan menimbulkan ekses-ekses yang tidak baik Jadi SMA lakukanlah itu dan engkau akan hidup Ayatnya saya ambil dari Lukas pasal 10 Ayat 25 sampai 28 Itu sudah saya tayangkan, mari kita baca bersama-sama Satu, dua, tiga Dan tampaklah seorang ahli Torah berdiri untuk mencobai dia Dan mengatakan Guru dengan berbuat apa Aku mewarisi hidup yang kekal Dan dia berkata kepadanya Apa yang telah tertulis di dalam Torah Bagaimana kamu membacanya Jadi sudah lihat disini ada ahli Torah Ini sudah ahli loh saudara-saudara Biasanya para ahli Torah dan guru-guru itu suka berdiskusi Dan sering-sering mereka sering kebiasaan untuk melontarkan pertanyaan Melontarkan pertanyaan itu bisa karena mereka ingin tahu Tapi bisa sering-sering untuk menjebak atau untuk menguji Betul apa enggak? Ini Rabi ini ngerti isi Torah Apa cuma dia pakaiannya saja yang rabi menonjol Tapi pengetahunya kosong Jadi dengan itu mereka bertanya-jawab Jadi mereka mau menguji Tuhan Yeshua Tanya berbuat apa? Perhatikan saudara Berbuat apa? Aku mewarisi hidup yang kekal Berbuat apa? Mewarisi hidup yang kekal Nah Tuhan Yeshua tahu kan kalau orang ini mau menguji Tuhan balik bertanya sama dia Loh kamu kan ahli Torah Mestinya kamu kan tahu apa yang tertulis di dalam Torah Dan begitu saudara-saudara Jadi Tuhan Yeshua enggak langsung jawab Tapi membalas bertanya Dan kemudian Mari kita baca selanjutnya Dan sambil menjawab Dia berkata Kasihilah Bapak Yawe Eloimu Dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap kekuatanmu Dan dengan segenap pikiranmu Dan kasihilah sesamamu Seperti dirimu sendiri Dan dia berkata kepadanya Engkau telah menjawab dengan benar Lakukanlah itu Maka kamu akan hidup Lakukanlah itu Maka kamu akan hidup Jadi disini kita lihat Saudara-saudara Tuhan Yeshua Tidak mengubah Torah Tidak melawan Torah Apalagi membatalkan Tapi Tuhan Yeshua menerangkan inti Dari Torah itu Dan guru yang muci Tuhan ini juga Tahu Saudara-saudara Hukum itu Tuhan mengatakan Lakukanlah itu Dan engkau akan hidup Jadi saudara Perhatikan Disini Tuhan tidak menjawab Mungkin kalau tanya Ke guru-guru Kristen Ya apa ya Supaya bisa masuk surga Atau mewarsi hidup kekal Tuhan tidak bilang Oh kamu tidak bisa melakukan apa-apa Tidak usah apa-apa Kamu percaya aku saja Nanti masuk Nyemplung masuk surga Tuhan tidak menjawab begitu Saudara-saudara Waktu ditanya Ya apa caranya Masuk surga Bacaan Torah Di Torah ada Kan begitu Terus guru ini tahu Oh mengasih Bapak Yahweh Mengasih sesama Lakukanlah itu Engkau akan hidup Kamu lakukan itu Engkau akan Memiliki hidup yang kekal Jadi bukan artinya Oh percaya Nanti Kamu tidak bisa melakukan apa-apa Tidak perlu melakukan apa-apa Pokoknya percaya saja Kamu melakukan apa saja Boleh Dosa-dosa Tidak usah perubahan Tidak usah hidup kudus Pokoknya percaya aku Masuk surga Tuhan tidak bilang seperti itu Saudara-saudara Banyak orang Kristen Kan berpendapat seperti itu Oh kita tidak usah Tidak usah Tidak usah melakukan apa-apa Kita tidak usah melakukan Dengan sempurna Mana ada orang bisa Melakukan Torah Kan gitu Banyak orang Kristen Jadi tidak perlu melakukan Percaya saja Sama Tuhan Yesua Masuk surga Tidak loh Saudara-saudara Tuhan jawab Lakukanlah Dan engkau akan hidup Nah tapi Saudara-saudara Kalau secara jujur Kita semua yang Melayani Tuhan Dengan sungguh-sungguh Uts Kok dua kali ya Jadi Torah Mengajarkan kita Melakukan Saya sebut Perbuatan-perbuatan Kebenaran Ini ya Saudara-saudara Perbuatan-perbuatan Kebenaran Bukan cuma Perbuatan baik Saudara-saudara Tapi perbuatan Kebenaran Kan Bu Loki benar terangkan kan Baik Belum tentu benar Di hadapan Tuhan Kan gitu Saudara-saudara Baik Belum tentu benar Tapi kalau benar Itu pasti baik Saudara-saudara Jadi Torah Mengajarkan Ingat Kita melakukan Saudara-saudara Melakukan Penekanannya ini Melakukan Sebab Sejak kekristenan Keluar dari akar Ibrani Konsep ini berubah Jadi konsepnya itu Berubah menjadi Percaya dalam arti Apa Intelektual Jadi Kekuatan pikiran Kekuatan mind Itu yang ditekankan Jadi yang ditekankan Percaya Bukan melakukannya Tapi kalau kita Kembali ke akar Ibrani Iman Alkitab Yang sesungguhnya Penekanannya itu adalah Pada Melakukan Bukan pada Percayanya Nah tapi nanti Apa ada hubungannya Apa enggak Pasti Rat hubungannya Saudara-saudara Kalau kita Jadi Torah Kita harus terima dulu Mengajarkan Supaya kita Melakukan Perbuatan-perbuatan Kebenaran Untuk Mewarisi hidup yang kekal Tapi Kan kita yang Sungguh-sungguh Mau melakukan Kita akan sadar Bahwa kita memang Enggak bisa Melakukan dengan Sempurna Ya apa enggak Saudara-saudara Atau ya sama ya Ya pasti ya Kita enggak mungkin bisa Tapi Karena kita enggak bisa Kan kita perlu Pertolokan Kan begitu Saudara-saudara Untuk segala dosa Untuk segala pikiran jahat Untuk segala Hati yang enggak bisa Mengampuni Kita perlu Pengampunan Dari Tuhan Jadi kita disadarkan Bahwa kita perlu Kita perlu Pengampunan Dari Tuhan Yeshua Kan gitu Saudara Jadi begitu Kita berdosa Kan kita mestinya Lakukan ini Oh saya ini tahu Saya ini mesti Melayani Saya tahu Saya mesti Ngembalikan perpuluhan Tapi ini Saya ingin ini Saya tahu Saya enggak boleh Pikirannya kotor Tapi kok bisa keluar Pikiran-pikirannya Enggak benar ini apa Kan kita sadar Saudara-saudara Kan kita tahu Bahwa itu melawan Tora Apa kemudian kita bilang Biar-biar Aku sudah percaya Tuhan Masuk surga Enggak Tora itu ngajar Karena itu kan mulai Dari kitab Imamat itu Selalu Pasal satu Sampai pasal berapa Tujuh Itu intinya itu Korban-korban Korban-korban Yang menunjuk pada Korban Tuhan Yeshua Dan korban ini Kita perlukan Karena kita enggak Mampu memang Secara manusia Melakukan Tora Dengan sempurna Pasti ada gagalnya Tapi bukan karena Kita ada gagalnya Kemudian kita ngomong Berarti Enggak bisa dilakukan Tuhan ngasih Tuhan ngasih Peraturan Enggak bisa dilakukan Kan kan Kalau kita ngomong Seperti Menuduh Tuhan Itu salah Enggak Kita gagal Karena kita orang Berdosa Pada waktu gagal Tuhan menyediakan Pengampunan Melalui darahnya Dan kemudian Kita akan sadar Bahwa dengan Kekuatan sendiri Kita enggak Mampu melakukan Tora Karena itu Kita minta Penuh roh kudus Kita erat Berhubungan dengan Tuhan Erat dengan roh kudus Kita takut Berbuat dosa Jadi kalau ada apa-apa Kita selalu tanya Tuhan roh kudus Tolong Ini kok enggak benar Darah Tuhan Minta ampun Darah Tuhan hapus Darah Tuhan lepaskan Minta roh kudus Memenuhi Dan memimpin Memberi pertolongan Memberi arahan Kan begitu Nah seperti itu Nanti kita akan Menyadari pada Akhirnya memang Betul Bahwa Betul Bahwa Kita akan Menyadari bahwa Betul Untuk Bisa hidup Kekal Enggak bisa Dengan kekuatan Kita sendiri kan Kita sadar Bahwa Perlu kasih karunia Tuhan Perlu darah Tuhan Perlu roh kudus Supaya kita bisa Mewarisi hidup Yang kekal Dan memang Tuhan datang Mati di kayu salib Untuk memberikan itu Sedara-sedara Supaya saudara Dan saya Bisa mewarisi Hidup yang kekal Tapi jangan sekali-kali Ngomong Karena Tuhan sudah Melakukan Mati bagi saya Jadi saya Tuhan mati di kayu salib Supaya kita Bisa Melakukan Apa yang Tuhan Pintak Kita lakukan Di kitab Torah Itu kan klop Sedara-sedara Kalau kita Cuma ngomong Tuhan sudah Membatalkan Torah Tidak ada lagi Aturannya Waduh Itu kan seperti Menantang Menantang Bapak di surga Jadi Saudara perlu Menyadari Baca dari pertama Sambil kita bahyu Bahwa kita Di uji Dinilai Di hakimi Diberi makota Diberi hadiah Bukan menurut Apa yang kita Percayai Tapi Menurut Apa yang kita Lakukan Apa yang kita Katakan Jadi hari ini Mudah-mudahan Para dikma ini Tertanam Mendalam Bahwa Nanti Kalau ketemu Tuhan Yesua Tuhan tidak tanya Kamu doktrinnya itu Doktrin apa Kamu doktrin Calvin Doktrin apa Doktrin apa Tuhan akan tanya Apa yang kamu Lakukan Hai hambaku Apakah kamu Setia Melakukan Apa yang aku Perintahkan Atau kamu Cuma Depat-depatan Sibuk Depatan doktrin Merasa benar Sendiri Menghakimi Orang lain Apa itu Yang kamu Lakukan Saya percaya Tuhan akan Tanya itu Saudara-saudara Kalau kita Setia Roh kudus Memberi dorongan Kita lakukan Intinya kan Melayani Saudara-saudara Intinya Melayani Melayani Bagaimana Menurut Pimpinan Roh kudus Melayani Membangun Tubuh Tuhan Siapa Membangun Tubuh Tuhan 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 akan Membangun Siapa Memberkati Tubuh Tuhan 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 akan Memberkati Kan begitu Saudara-saudara Jangan sampai Kita Seperti di Korintus Menjadi Orang yang Memecah Belah Tubuh Tuhan Yang adalah Jemaat Dan juga Merusak Tubuh Kita Sendiri Yang adalah Bait Suci Saudara-saudara Jadi Tolong Ditanamkan Betul-betul Mendalam Tuhan Bapak Memberi kita Upah Memberi kita Hadiah Menurut Apa yang Kita Lakukan Dan Apa yang Kita Katakan Sebab Tuhan Yesus Akan juga Katakan Menurut Perkataanmu Engkau akan Dibenarkan Atau Dihukum Jadi bukan Menurut Kepercayaan Saja Saudara-saudara Tapi kita Tadi sudah Belajar Kita Perlu Iman Hubungan Yang Betul Supaya Bisa Menghasilkan Perbuatan Kebenaran Tanpa Roh Kudus Tak Mampu Kita Melakukan Saudara-saudara Jadi Iman Akar Ibrani Atau Iman Yang Alkitab Ajarkan Adalah Apa Yang Kita Lakukan Atau Saya Sebut Perbuatan Kebenaran Hasil Hubungan Kita Dengan Tuhan Ini Saudara Samken Baik-baik Nah Ini Mungkin Perlu Merubah Paradigma Biasanya Kalau kita Iman Terjemahkan Percaya Kalau Percaya Itu Aktivitas Mental Tapi Menurut Alkitab Iman Yang Benar Itu Perbuatan Perbuatan Hasil Dari Hubungan Kita Dengan Tuhan Jadi Memang Yang Perlu Hubungan Kita Dengan Tuhan Jadi Iman Itu Bukan Percaya Pada Suatu Set Aturan Atau Doktrin Tertentu Walaupun Itu Dari Alkitab Tapi Iman Itu Selalu Terhadap Seseorang Iman Itu Terhadap Suatu Pribadi Yaitu Pribadi Dari Tuhan Yesua Sendiri Jadi Kita Jangan Ngomong Oh Saya Beriman Karena Di Gereja Saya Diajar Sekali Percaya Selamat Ini Ini Tidak Laku Ayatnya Ini Ini Segala Macam Dikumpulkan Ini Jadi Pengetahuan Alkitab Iman Itu Bukan Iman Itu Kepada Tuhan Yesua Hasil Hubungan Pribadi Itu Iman Alkitab Iman Akar Ibrani Melalui Hubungan Pribadi Dan Ini Selalu Ditekankan Melalui Hubungan Pribadi Hubungan Kasih Iman Ini Akan Menghasilkan Perbuatan Perbuatan Kebenaran Dan Itulah Yang Disukai Oleh Bapak Di Surga Jadi Sekali Lagi Iman Alkitab Itu Adalah Perbuatan Perbuatan Kebenaran Yang Kita Lakukan Bukan Cuma Apa Yang Kita Percayai Itu Betul Mesti Tanamkan Jadi Iman Bukan Mempercayai Kumpulan Doktrin Tapi Iman Adalah Hubungan Pribadi Dengan Tuhan Jadi Kalau Bahasa Ibraninya Iman Itu Emunah Emunah Kalau Yunani Pistis Jadi Saya Tidak Terlalu Mendalam Tapi Kira-kira Hubungannya Kalau Emunah Itu Iman Yang Praktis Iman Yang Hidup Iman Yang Bertumbuh Kalau Di Komplet Jewish Bible Diterjemahkan Trust Kalau Pistis Itu Lebih Mengarah Kepada Aktivitas Mental Atau Percaya Seperti ini Kira-kira Itu bukan Daging Babi Itu Celengan Memang Alfa Tattelu Kok Gambari Babi Bukan Daging Itu Celengan Saya Waktu Kecil Diajar Ibu Saya Selalu Ngasih Tabungan Di Celengan Nanti Kalau Hari Minggu Saya Pecah Saya Kasihkan Tuhan Untuk Persembahan Ini Iman Yang Praktis Jadi Bukan Saya Nanti Kalau Kaya Saya Memberikan Separuh Harta Saya Untuk Tuhan Nanti Kalau Tuhan Kasih Ini Saya Kasih Ini Tidak Berapapun Ada Secara Praktis Kisah Diserahkan Jadi Emunah Itu Iman Yang Aktif Diterjemahkan Trust Atau Bersandar Jadi Menekankan Perbuatan Hal-hal Yang Praktis Atau Istilahnya Membuni Membumi Membumi Jadi Betul-betul Nyata Nah Itulah Yang Tuhan Ajarkan Dan Kita Lakukan Gereja Tuhan Di tempat Ini Jadi Iman Yang Betul-betul Melayani Ada Orang-orang Sakit Tidak Beres Ditampung Disediakan Perumahan Ada Yang Perlu Sekolah Alkitab Dari Luar Mungkin Tidak Mampu Ditampung Kemudian Kalau Sedara Datang Minggu Sore Itu Banyak Sedara-sedara Sedara-sedara Kita Yang Ekonomi Lemah Kita Bantu Harus Nyata Seperti Itu Jadi Kalau Bistis itu Menekankan Aspek Mental Knowledge Bahkan Mungkin Secret Knowledge Saya Lebih Rohani Lebih Apa Lebih Tau Mendalam Isi Alkitab Rahasia Apa Macem-macem Jadi Aktifitasnya Itu Mungkin Senengannya Menyendiri Senengannya Cuma Debatan Senengannya Nyalakan Orang Lain Nah Itu Hasil Kalau Kita Tidak Kembali Ke Iman Yang Alkitab Ajarkan Tapi Kalau Kita Kembali Ke Alkitab Pertanyaannya Selalu Tuhan Kita Mesti Melakukan Kenapa Gereja Saat Ini Tuhan Bebahkan Ini Tuhan Percayakan Proyek Ini Nah Saya Bisa Apa Saya Bisa Apa Jadi Pertanyaannya Selalu Gitu Saya Bisa Apa Apa Yang Bisa Saya Lakukan Untuk Memantu Atau Menyelesaikan Kepercayaan Proyek Yang Tuhan Berikan Untuk Gereja Tuhan Di Tempat Ini Jadi Kita Lihat Makin Hari Tuhan Mempercayakan Sesuatu Yang Lebih Besar Lebih Besar Tekankan Saudara Datang Ketempat Ini Jangan Sebagai Tamu Selalu Kita Ini Sebagai Tubuh Tuhan Sebagai Pelayan Tuhan Saudara-saudara Disitu Saudara Akan Bisa Mengalami Apa Yang Tuhan Janjikan Di Dalam Firmannya Nah Kalau Tadi Kita Baca Dari Injil Lukas Di Dalam Injil Markus Ada Konteks Yang Sama Hampir Sama Saudara-saudara Tapi Disitu Tuhan Memberi Jawaban Yang Lebih Lengkap Tuhan Ditanya Oleh Alkitab Itu Di Markus Pasal 12 Dan Setelah Mendengar Mereka Berdebat Ketika Mengetahui Bahwa Dia Menjawab Mereka Dengan Jitu Salah Seorang Dari Para Ahli Kitab Itu Sambil Mendekat Menanyai Dia Manakah Perintah Yang Terutama Dari Semua Mana Yang Terutama Yang Terutama Artinya Terpenting Dan Tuhan Jawabnya Sama Hampir Sama Seperti Yang Kita Baca Tadi Tapi Ada Lebih Lengkap Tuhan Mengatakan Yang Terutama Dari Semua Perintah Itu Adalah Dengarlah Hai Israel Sma Israel Itu yang Kita Lafalkan Tadi Adonai Yahweh 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 Elohim Kita Bapak Yahweh Itu Esa Dengar Israel Bapak Yahweh Tuhan Yahweh Itu Sesembahan Kita Tuhan Yahweh Itu Esa Dua bulan Yang lalu Kita sudah Mempelajari Kalau Tuhan Ngomong Dengar Itu Seperti Ibu Ngomong Pada Ananya Dengar Mama Ngomong Artinya Mesti Ditaati Perkataan Mama Dengar Tuhan Ngomong Artinya Dengar Simak Baik-baik Dan Lakukan Jadi Semak Itu Bukan Cuma Dengar Dikatakan Atau Dengar Kemudian Oh Asal Tahu Tapi Dengar Supaya Kita Bisa Melakukan Di situ Dikatakan Tuhan Yahweh Itu Sesembahan Dan Dia Ekat Ekat Itu Satu Tapi Disini Pengertiannya Lebih Kearah Unik Jadi Tidak Terlalu Memperdebatkan Oh Apa Tritunggal Satunya Bagaimana Tuhan Itu Di luar Pikiran Kita Tuhan Itu Bukan Badan Jasmani Seperti Itu Matematik Itu Tidak Bisa Dikan Tuhan Jadi Depatan Tapi Yang Penting Disini Keunikan Atau Artinya Satu Satunya Pribadi Yang Harus Kita Sembah Kita Layani Dan Tidak Boleh Ada Saingan Tidak Boleh Ada Duanya Itu Intinya Jadi Itu Esensi Dari SMA Jadi Pada Waktu SMA Kita Ngakui Bahwa Yesua Engkau Satu Satunya Tuhan Engkau Adalah Satu Satunya Penguasa Di Dalam Setiap Aspek Kehidupanku Dan Kemudian Tuhan SMA Jawab Kasihlah Adonai Elohimu Dengan Hati Jiwa Hakal Budi Kekuatan Inilah Perintah Yang Terutama Dan Yang Kedua Seperti Ini Kasihlah Sesamamu Seperti Dirimu Sendiri Setelah Perhatikan Tidak Ada Perintah Lain Yang Lebih Besar Daripada Ini Jadi Kita Perlu Saya Percaya Mulangi Terus Karena Tidak Ada Yang Lebih Besar Dan Ini Yang Terpenting Dan Jangan Sampai Luput Yang Ini Kalau Yang Lain Luput Ya Minta Ampun Diperbaiki Tapi Yang Satu Ini Jangan Sampai Luput Karena Ini Yang Terutama Ini Yang Terbesar Kalau Di Injil Matius Tuhan Mengatakan Pada Kedua Perintah Inilah Bergantung Seluruh Tidak Membuat Pelajaran Baru Tapi Tuhan Mengutip Dari Kitab Ulangan Jadi Sema Itu Dari Kitab Ulangan Pasal 6 Kalau Kasihlah Sesamamu Itu Dari Imamat Pasal 19 Ayat 18 B Nanti Kalau Sudara Sempat Baca Seluruh Imamat Pasal 19 Itu Diterangkan Praktiknya Mengasih Sesama Jadi Kalau Ada Orang Tua Tidak Kelihatan Tidak Boleh Batu Penggir Dan Dan Macam Sudara Tidak Boleh Merugikan Orang Lain Tidak Boleh Ngambil Haknya Orang Lain Itu Mengasih Sesama Diterangkan Secara Luas Tapi Intinya Dua Ini Jadi Sekali Lagi Kita Lihat Disini Kalau Benang Merahnya Itu Jelas Kedatangan Tuhan Dengan Tora Benang Merahnya Itu Jelas Tuhan Tidak Mengubah Membatalkan Tapi Tuhan Merangkan Itu Dengan Jelas Tuhan Mengajar Melakukan Untuk Saudara Dan Saya Dan Tuhan Satu lagi Lebihnya Memberi Roh Kudus Saudara Memberi Kekuatan Supaya Kita Itu Bisa Melakukan Apa Yang Bapak Di Surga Itu Mau Jadi Bapak Di Surga Mau Pada Waktu Kita Mengucapkan SMA Saudara Mempunyai Tekad Ini Di Dalam Hati Kita Jadi Bukan Cuma Dengar Untuk Diucapkan Atau Diapalkan Sudah Seneng Itu Adalah Panggilan Kepada Kita Semua Untuk Membawa Setiap Aspek Kehidupan Kita Berhatikan Setiap Aspek Atau Setiap Segi Kehidupan Kita Kebawah Kekuasaan Otoritas Satu Satunya Tuhan Yang Hidup Dan Benar Yaitu Tuhan Yesua Dengan Menyerahkan Ini Setiap Aspek Ditaklukkan Dibawah Kehendak Tuhan Setiap Aspek Setiap Segi Itu artinya Kita Menguduskan Seluruh Aspek Kehidupan Kita Jadi Tidak Boleh Kita Oh Minggu Sungguh-sungguh Nyembah Tuhan Kita Nyembah Tuhan Tidak Sungguh-sungguh Saya tidak Ngomong Tidak Sungguh-sungguh Suara Keras Tidak Segenap Hati Tapi Kalau Ada Kamar-kamar Di dalam hidup Kita Yang tidak Diserahkan Itu Belum Penyembahan Yang Sejati Karena Itu Sema ini Kalau kita Ngerti Ini adalah Kunci Ke arah Penyembahan Yang Diperkenan Atau Diterima Oleh Bapak Kan Tuhan Bapak Mengatakan Aku Mencari Penyembah Penyembahan Dalam Roh Dan Benar Kebenaran Nah Benar Ini Maksudnya Setiap Aspek Dikuasai Oleh Tuhan Yesua Sehingga Benar Dibenarkan Dikuasai Atau Kata lainnya Melakukan Kehendak Tuhan Di dalam Setiap Aspek Setiap Aspek Maksudnya Pikiran Kita Kalau kita Benci Sama Orang Kita Tahu Ini tidak Benar Jangan Bilang Oh ini tidak apa-apa Soal dia Nyakiti saya Tidak Boleh Kita Harus Bawa Kita Benci Atau Sakit Ati Sama Orang Ini Kebawah Kuasa Tuhan Kita Tanya Tuhan Ini Kayak Apa Kok Begini Tuhan Ngomong Firman Sudah Jelas Kamu Harus Mengampuni Dia Salah Ini Kamu Harus Mengampuni Karena Kamu Sudah Ampuni Kan Tuhan Ngomong Begitu Demikian Juga Dengan Keuangan Demikian Juga Dengan Hobi Kita Demikian Juga Dengan Keluarga Kita Sudah Sudah Jangan Sampai Terjebak Dengan Tuhan Tuhan Di dunia Ini Yang Sepertinya Tidak Apa-apa Sudah Sudah Banyak Saya Lihat Dulu Kadang Ada Orang Tidak Punya Anak Lama Kemudian Didoakan Hamil Ternyata Saya sudah Hamil Sibuk Sama Anaknya Jadi Artinya Anaknya Menggantikan Tuhan Tidak Satu-satunya Nah Ini Contoh Orang Yang Tidak Benar Tapi Dia Tidak Merasa Masih Persembahan Banyak Ke gereja Tapi Kita Tidak Menunduk Kena Aspek Anak Ini Kepada Tuhan Tidak Bisa Kadang-kadang Kita Terlalu Khawatir Sama Anak Karena Kita Merasa Kita Yang Memelihara Menguasai Dan Lain-lain Sebetulnya Kita Tidak Berkuasa Kalau Kita Lihat Banyak Kejadian Di dunia Ini Kalau Tidak Tuhan Yang Nolong Kita Bisa Macem-macem Sedara-sedara Jadi Sekali Lagi Pada Waktu Kita Mendeklarasikan SMA Setiap Aspek Kalau Ada Yang Belum Diserahkan Jadi Pada Waktu Ngomong SMA Kita Serahkan Pada Tuhan Kita Minta Ampun Kalau Kita Belum Serahkan Aspek Itu Kepada Tuhan Jadi Ini Intinya SMA Membawa Setiap Segi Hidup Kehendak Tuhan Yesua Di bawah Otoritas Kuasa Tuhan Yesua Nanti Keuntungannya Sangat Besar Kalau Kita Melakukan Ini Jadi Tuhan Yesua Intinya Harus Menjadi Satu Satunya Tuhan Satu Satunya Penguasa Di Dalam Setiap Aspek Kehidupan Kita Keliatannya Sederhana Tapi Ini Tidak Gampang Tidak Gampang Karena Ini Nanti Menyangkut Harus Ada Penyangkalan Diri Penyangkalan Daging Juga Keinginan Keinginan Yang Tidak Sesuai Dengan Rencana Tuhan Harus Kita Buang Harus Kita Buang Dan Itu Tuhan Sudah Beri Roh Kudus Untuk Menolong Kita Semua Jadi Jangan Ngomong Sekali-kali Seperti Orang Kristen Yang Sok Rohani Aku Tidak Bisa Biar Tuhan Ajak Yang Lakukan Aku Tidak Isah Selalu Tidak Isah Tidak 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 Memang Alkitab Bilang Seperti Debu Tapi Dikatakan Firman Tuhan Kekal Kita Lahir Dari Firman Tuhan Jadi Saudara Sesujahterima Tuhan Yeshua Kita Bilang Kita Ini Adalah Seperti Tuhan Ngomong Engkau Adalah Terang Dunia Engkau Adalah Garam Dunia Engkau Adalah Firman Itu Yang Tinggal Di Dalam Engkau Sama Seperti Yang Tuhan Sudah Alami Tuhan Memberi Contoh Supaya Kita Hidup Seperti Tuhan Yeshua Minta Tolong Ini Setiap Aspek Ini Yang Penting Jadi Saya Katakan Tadi Bahaya Kekristenan Selalu Iman Itu Mengkotak Kotak Kita Oh Yawes Ke gereja Seminggu Sekali Tapi Kalau Sudah Bisnes Tuhan Jangan Turut Campur Kalau Tuhan Turut Campur Ini Bangkrut Bisnes Kan Begitu Banyak Orang Kristen Seperti Itu Kan Soal Memecahkan Masalah Dan Lain-lain Yang Mendalam Kita Tidak Bisa Harus Begini Harus Begini Tapi Nanti Kalau Kita Membawa Bisnes Kita Kepada Tuhan 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 Yesua Sebagai Tuhan Saya Percaya Tuhan Tuhan Yesua Itu Kan Mengatakan Jalan Dia Pasti Akan Memberikan Jalan Jadi Kalau Sudah Misalkan Dikejar Ini Dan Ini Dan Ini Kalau Orang dunia Nelesaikannya Pakai Ini Aku Apa Tuhan Sudah Mesti Tanya Begitu Dulu Jadi Jangan Bilang Kalau Aku Ikuti Tuhan Pasti Bisnesmu Bangkrut Nanti Bisa Terjadi Menurut Perkataan Kita 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 Kan Anak Tuhan Orang Orang Manusia Ilahi Sekarang Dua bulan Lalu Kita Belajar Kalau Kita Ngucapkan Semah Melafarkan Semah Saudara Akan Mendapat Kekuatan Juga Pak Ivan Sering Mendapat Kekuatan Bukan Cuma Kekuatan Tapi Ada Kepuasan Ada Sesuatu Yang Supranatural Itu Turun Di dalam Kehidupan Kita Kenapa Karena Kalau Waktu Mengucapkan Semah Berarti Kita Yang Betul Tadi Setiap Aspek Kehidupan Kita Kita Satukan Dengan Tuhan Saudara Bayangkan Aja Secara Rohani Kita Ini Manusia Kekuatannya Terbatas Ya Mungkin Uangnya Banyak Atau Gelarnya Banyak Terserah Tapi Itu Di hadapan Kekalan Kan Ada Artinya Di Satu Segitu Tuhan Yang Tidak Terbatas Kekuasanya Besar Kemampuannya Luar Biasa Sama Tuhan Kita Diajak Menyerahkan Yang Kita Punya Disatukan Dengan Tuhan Kalau Ada Orang Kristen Yang Tidak Mau Dibilang Waduh Nanti Kalau Tak Satukan Dengan Tuhan Rugi Ini Rugi Ini Rugi Ini Bukankah Itu Suatu Buta Rohani Sebetulnya Itu Suatu Buta Rohani Jadi Kalau 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 Alkitab Menyerahkan Jadi Waktu Semua Kita Ngomong Menyerahkan Seluruh Aspek Hidup Kita Kepada Tuhan Itu Artinya Kita Hidup Di Dalam Dia Dan Di Situ Kalau Sudara Pelajari Surat-surat Di Dalam Dia Kamu Beroleh Di Dalam Dia Kamu Beroleh Di Dalam Dia Sekala Berkat Harta Surgawi Diserahkan Di Dalam Dia Ingat Jadi Di Dalam Dia Artinya Apa Kita Menyerahkan Tadi Semua Aspek Hidup Kita Kepada Tuhan Kita Satukan Dengan Tuhan Kalau Di Komplet Jewish Bible Dikatakan Hidup Menyatu Dengan Tuhan Jadi Kalau Dulu Mungkin Belum Kembali Membumi Akar Ibrani Yunani Kalau Menyatu Dengan Tuhan Bayangannya Naik Ke Gunung Sama Satu Dengan Tuhan Macam Tapi Menyatu Dengan Tuhan Sekarang Kita Tahu Melakukan Kehendak Tuhan Melayani Tuhan Disini Saudara Datang Mengasih Tuhan Mengasih Sesama Mengampuni Itu Nanti Menyatu Dengan Tuhan Kalau Di Komplet Jewish Bible Disebut In Union With Christ In Union With Christ Atau Kalau Di Kitab Wahyu Pasal Satu Komplet Jewish Bible Mengomongnya Itu United With Yeshua United With Yeshua United With Yeshua Nah Orang-orang Di dunia Ngerti Kalau kita Ngadakan Union Atau United Dengan Orang Yang Kaya Perusahaan Yang Besar Atau Ternama Pasti Terangkat Apalagi Kita Menyatukan Diri Dengan Tuhan Yang Luar Biasa Bukan Cuma Raja Arab Bukan Cuma Presiden Ini Tuhan Di Atas Segala Tuhan Kekayaan Di Atas Semuanya Kita Enggan Kita Enggan Karena Kita Tidak Mempunyai Iman Yang Hidup Tadi In Union With Christ Atau United With Yeshua Hamashia Menjadi Satu Dengan Tuhan Itu Akan Memberikan Kekuatan Besar Tapi Bukan Berarti Bebas Dari Tantangan Justru Kalau Di Kitab Bahayu Pasal Satu Itu Yohanes Mengatakan United Dengan Menyatukan Diri Dengan Tuhan Yeshua Aku Hidup Di Pulau Patmos Aku Dianyaya Di Pulau Patmos Tidak Apa-apa Tapi Dia Tetap Kuat Tetap Senang Tetap Sejahtera Di dalam Penjara Dan Seterusnya Kalau Di dalam Satu Korintus Hari Jumat Kita Belajar Setia Sampai Mati Di Satu Korintus Dikatakan Pasal Enam Orang Yang Menyatukan Diri Atau Bercabul Menyatukan Satu Daging Dengan Wanita Tapi Kalau Kita Menyatukan Diri Dengan Tuhan Menjadi Satu Roh Dengan Tuhan Luar Biasa Karena Itu Kita Menyadari Bahwa Sema Yang Kita Lafalkan Tapi Kita Betul-betul Sadar Dan Kita Lakukan Bukan Cuma Ngomong Kita Tahu Bosma Ini Akan Membawa Kepada Kunci Kepada Kerohanian Yang Benar Jadi Kerohanian Yang Benar Itu Bukan Cuma Mungkin Berdoa Mungkin 12 jam Satu hari Atau 4 jam Bukan Cuma Itu Sedara-sedara Tapi Intinya Kita Satukan Semua Aspek Kepada Tuhan Ini Juga Inti Dari Penyembahan Yang Benar Penyembahan Yang Benar Bukan Cuma Musik Bukan Cuma Pemimpin Singer Yang Sungguh Yang Bagus Itu Semua Tentu Penting Sedara-sedara Tapi Kalau Ada Aspek Aspek Hidup Yang Kita Sembunyikan Dosa-dosa Yang Kita Tidak Mau Akui Di Adapan Tuhan Itu Penyembahan Kita Belum Diterima Oleh Bapak Bapak Mencari Penyembah Yang Dalam Roh Dan Kebenaran Dan Juga Itu Sebetulnya Adalah Pemuritan Yang Sejati Itu Menghasilkan Jadi Sebetulnya Tuhan Yesua Ini Ngasih Resep Ajaib Sedara-sedara Resep Yang Katakan Yang 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 Kekal Resep Yang Pasti Terjadi Pasti Kita Alami Yaitu Hidup Yang Berintegritas Berintegritas Itu Nanti Artinya Roh Jiwa Tubuh Kita Tidak Bertentang Tentangan Kalau Ada Dosa Yang Disembunyikan Contohnya Misalkan Suami Tapi Tidak Di Tempat Ini Ada Suami Yang Punya Pacar Lain Istrinya Tidak Tahu Dia Tutup Dengan Bawa Bunga Bawa Kado Pada Waktu Dia Pulang Dia Senyum Segala Macem Kasih Kado Istrinya Dipeluk Segala Macem Tetapi Kalau Hatinya Ada Pacar Lain Tentu Tidak Satu Roh Jiwa Tubuhnya Ya Betul Senyumannya Tidak Dari Hati Istrinya Seneng Tidak Cari Cari Nanti Punya Pacar Tidak Kenapa Kok Telat Tapi Saya Percaya Ini Semua Tidak Ada Di Sini Kita Bawa Semua Aspek Hidup Pada Tuhan Nanti Tuhan Akan Membuat Saudara Menjadi Manusia Yang Berintegritas Berintegritas Roh Jiwa Tubuh Itu Satu Jadi Betul Melayani Betul Sungguh Untuk Tuhan Betul Betul Mengasihi Bukan Cuma Luarnya Ngomong Shalom Shalom Tapi Dalamnya Sudah Mulai Ngeritik Tidak Ada Yang Seperti Itu Jadi Sema Itu Sekali Lagi Panggilan Membawa Setiap Aspek Hidup Kita Di Bawah Kuasa Tuhan Panggilan Untuk Mengasihi Bapak Dan Mengasihi Sesama Dan Mengasihi Bapak Dan Mengasihi Sesama Mengasihi Tuhan Yesua Ini Satu Paket Yang Tidak Bisa Dipisah Kan Kalau Satu Yohanes Minggu Lalu Yohanes Sangat Menekankan Mengasihi Saudara Saudara Seiman Dan Mengasihi Sesama Yohanes Rasul Tuhan Ini Kan Ngomong Kita Tidak Mungkin Bisa Ngomong Mengasihi Tuhan Kalau Kita Tidak Mengasihi Saudara Saudara Kita Kan Begitu Orang Yang Kelihatan Saja Kamu Tidak Bisa Ngasihi Kamu Bisa Ngomong Mengasihi Tuhan Nah Ini Justru Saya Berhatikan Orang Kristen Yang Saya Sebut Super Rohan Ini Sering Mengasihi Tuhan Wah Kalau Mengasihi Tuhan Apa Nyombah Tuhan Kesaksian Mungkin Maling hebat Katakanlah Tapi Hatinya Suka Menghakimi Suka Nyakiti Orang Kalau Soal Uang Sudah Langsung Marah Sama Pendeta Kalau Diajar Tentang Harus Kasih Persembahan Sudah Berontak Kan Gitu Sudah 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 Mengasihi Tuhan Lebih Gampang Sudah Jadi Mengasihi Sesama Manusia Ya Karena Tuhan Tuhan Nggak Kelihatan Kita Dosa Tuhan Sakit Ati Langsung Kelihatan Sudah Sudah Tapi Kalau Mengasihi Sesama Apalagi Orang Yang Menyakiti Kita Orang Yang Suka Menjelekan Kita Kan Sulit Sudah itu kan kelihatan, tapi Yohanes tetap ngomong, kalau kamu enggak bisa ngasihi saudaramu yang kelihatan omong kosong, kalau kamu ngomong mengasihi Tuhan, jadi itu satu paket, tapi sebaliknya saudara kita juga mengerti kita enggak mungkin bisa enggak mungkin bisa mengasihi sesama istri, suami, anak, mertua, saudara seiman, bahkan musuh, enggak mungkin kita bisa ngasih tanpa hubungan kasih, hubungan pribadi kita dengan Tuhan karena itu kan selalu ditekankan hubungan pribadi, hubungan pribadi hubungan pribadi, pribadi di dalam jemaat doa-doa pribadi doa-doa jemaat, saudara-saudara kita lakukan dengan tulus dan nanti kasih itu keluar jadi sebagai penutupnya mengasihi Tuhan jangan lupa disebut ada tiga aspek paling enggak ada hati ada jiwa pikiran ada perbuatan jadi mengasihi Tuhan ingat mulai dari hati jiwa pikiran perbuatan satu paket juga jadi jangan ngomong hati saya baik tapi enggak mentah hati dan firman Tuhan ngomong dengan jelas kamu mengasihi Tuhan dengan cara apa mentah hati firmannya kan begitu tentang kita gagal itu masalah lain kita terus ajak maju gagal minta ampun sama Tuhan minta roh kudus minta pembaruan kan begitu saudara-saudara Tuhan mengenal kita sampai ke dalam-dalamnya saudara-saudara jadi mengasihi dengan hati Tuhan tanya motivasi jadi kalau saudara datang ke gereja untuk apa apa cuma rame-rame apa cuma karena tugas apa karena memang belajar mengasihi Tuhan terus hati ini menyangkut emosi dan perasaan saudara-saudara emosi dan perasaan ini penting saudara jangan bilang oh enggak perlu emosi perasaan itu daging bukan tapi emosi perasaan yang benar yaitu yang dikuduskan di dalam Tuhan jangan kalau marah-marah kita bilang enggak apa-apa kalau marah-marahnya kudus enggak apa-apa saudara Tuhan Yesus ya marah kok tapi minta dikuduskan dalam kebenaran jadi marahnya jadi di dalam hati ini menyangkut juga tekat semangat passion jadi ada apa mau betul-betul mau melayani Tuhan jadi tanpa semangat ini biasanya kendor kita ayatnya akan menyala-nyalalah layanilah Tuhan jadi dengan semangat dengan menyala-nyala jadi di dalam hati ini juga menyangkut kemauan juga menyangkut komitmen kita jadi hati Tuhan selalu melihat kepada hati tapi jangan lupa bukan cuma hati tapi juga ada pikiran jiwa pikiran pengertian saudara sebab apa kalau kita enggak ngerti kebenaran kita bilang mengasihi Tuhan mengasihi Tuhan mengasihi Tuhan tapi kemudian ada orang yang mengecek kita jelekkan kita hukum bisa-bisa jadi Kristen seperti Isis saudara-saudara Isis itu bilang mengasihi Tuhan saudara-saudara dia membunuhi itu karena mengasihi Tuhan jadi kita perlu pengertian yang benar nah kalau kita ngomong Isis saudara jangan kira yang bunuh-bunuh itu cuma orang bukan Kristen di dalam sejarah bapak gereja kita selama ribuan tahun yang membunuhi orang Yahudi itu ya orang Kristen saudara-saudara orang Kristen dan Katolik ya seperti Isis gitu disiksai diusiri dibakar sinagogiknya dikumpulkan di dalam sinagogik satu dibakari semua itu orang Yahudi kemudian orang Kristen nya bilang apa dia membunuh Yeshua Christ killer jadi dia pasti patut-patut dibakar karena enggak mengerti firman Tuhan firman Tuhan kan enggak ngajar seperti itu saudara-saudara dan juga sekali lagi mengasihi Tuhan harus dengan perbuatan segenap kekuatan kita jadi itulah yang kita harus lakukan pada waktu melafalkan mendeklarasikan semah ini sebagai penutup saudara-saudara nanti kalau kita betul-betul melakukan semah ini dengan benar ada manfaat yang sangat besar yang kita peroleh gambarnya ini ada dua ah itu yang nomor dua yang ke satu aja dulu sorry jadi kalau kita memperkatakan firman dengan iman dengan sungguh-sungguh dengan tekat untuk melakukan saudara-saudara apalagi itu perkataan Tuhan Yeshua apalagi itu perkataan Torah yang diulang ditekankan oleh Tuhan Yeshua dikatakan terutama terbesar saudara-saudara kita ucapkan berarti kita akan kita mengundang roh kudus untuk melakukan membuat apa yang kita katakan itu jadi dasar ayatnya adalah bilangan 1428 firman Tuhan seperti yang kamu katakan dihadapanku demikianlah akan kulakukan kepadamu ini dasarnya kita perlu mendeklarasikan mengucapkan firman Tuhan dengan iman dengan tekat yang betul dengan pengertian yang betul seperti yang kamu katakan dihadapanku aku akan lakukan jadi roh kudus akan membuat saudara semua menjadi anak Tuhan yang berintegritas anak Tuhan yang bisa mengasihi dengan sungguh-sungguh dalam roh dan kebenaran mengasihi bapak dan bisa mengasihi sesama dengan dasar pengampunan dan tidak menghakimi saudara-saudara itu kalau kita ucapkan Sema ini dengan betul dan kemudian yang kedua kita sudah belajar bahwa Sema ini adalah seruan untuk mempersatukan kita tahu dari kitab dari kitab imamat juga ya saudara ada lima orang mengejar seratus seratus orang mengejar berapa sepuluh ribu kalau saya tidak salah atau artinya di dalam kesatuan itu ada kekuatan ekstra yang Tuhan berikan apalagi kalau kita satu dengan Tuhan saudara sebagai dasar karena itu tema together in unity terwujud di jemaat ini saudara maka ada perkara-perkara besar yang Tuhan lakukan yang akan terjadi baik di dalam gereja hidup berjemaat baik di dalam kehidupan saudara-saudara pribadi jadi saudara perlu menyadari pertumbuhan keberhasilan pelayanan dalam jemaat itu nanti akan membawa efek keberhasilan dalam usaha-usaha saudara-saudara pribadi itu sangat kait ratanya dasarnya harus ada kesatuan roh di dalam damai sejahtera together in unity together in unity jadi semua ini sebetulnya mengokokkan visi Tuhan tahun ini yaitu panggilan untuk kesatuan kesatuan dengan Tuhan sama dengan hidup yang kekal kesatuan roh jiwa tubuh kesatuan di dalam diri kita membuat kita menjadi manusia yang kuat manusia yang berintegritas manusia yang tidak usah malu manusia yang tidak usah takut-takut manusia yang terus bertumbuh ke arah Tuhan saudara-saudara kesatuan di dalam jemaat Tuhan roh jiwa tubuh membuat kita menjadi jemaat yang perkasa perkara-perkara besar Tuhan siapkan saudara-saudara intinya saudara-saudara saya ulangi lagi Osma mengucapkan itu bukan jimat bukan mantra tapi manfaat yang besar kalau kita kita betul-betul melakukannya dengan tekat dengan pengertian yang betul yaitu membawa setiap aspek hidup itu dibawah kekuasanya kehendaknya Tuhan Yesua itu intinya kehendak Tuhan adalah mengasih Bapak mengasih sesama jadi setiap pelayanan saudara apakah saya membawakan firman saudara melayani sebagai asyir pendoa-pendoa intinya itu harus dua atau memberikan keuangan intinya dua karena mengasih Tuhan karena mengasih sesama dan kalau kita ucapkan lakukan ini lakukan maka kita akan hidup saya percaya lakukanlah dan kita hidup dan Tuhan dipermuliakan amin selamat menikmati